Allah berfirman kepada Yaakub, Bersiaplah, pergilah ke Beto, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Beto. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat sikem. Sesudah itu, berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah, meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yaakub ke Lus yang di Tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannyalah mesbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ripka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar, yang dinamai orang, Pohon Besar Penangisan. Setelah Yaakub datang dari padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya, dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, Namamu Yaakub, dari sekarang, namamu bukan lagi Yaakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini, yang telah kuberikan kepada Abraham, dan kepada Isaac. Akanku berikan kepadamu, dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yaakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian, Yaakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan, dan menuangkan minyak di atasnya. Yaakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu, berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya. Janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Betlehem. Yaakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu, berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ada pun anak-anak lelaki Yaakub dua belas orang jumlahnya. Anak-anak Leah ialah Ruben, anak sulung Yaakub, kemudian Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpah, budak perempuan Leah ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yaakub yang dilahirkan baginya di padan Aram. Lalu sampailah Yaakub kepada Isak, ayahnya, di Mamre, dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Isak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Isak seratus delapan puluh tahun. Lalu meninggallah Isak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yaakub anak-anaknya itu menguburkan dia.